Pendukung lu itu, pendukung lu, okey gas, okey gas, yang penting, bacot, gak ada hukum-hukuman lu, so-soan pakai hukum, ngomongin hukum, emangnya yang kita lakukan gak sesuai hukum, aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara hukum maupun tidak langsung. Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gue Babaldo, Youtube berayat biasa yang tetap santu-tutupan sehat dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Banyak umur perjuangan mereka, Allahu Akbar, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa benar-benar pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat tapi diharapkan alamin. Oke guys, 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 jangan lupa di subscribe dulu ini guys. Udah lupa di subscribe belum? Udah sebrek-sebrek cepetan nih ya, channel cadangan mudah-mudahan channel ini nyaman gitu ya. Oke, 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 oke. Sekarang kita masuk ke konten. Guys ya, pendukung 02 nih kalau masuk di tim 02, pendukung 02 kalau masuk dalam sebuah diskusi, itu gue asik banget ngeliatnya. Kenapa ya? Pasti dirujak. Pasti kena rujak, ada rujak, ulat rujak. Oh, pokoknya rujak dah, dirujak. Contohnya seperti yang terjadi di Metro TV ini. Gue nggak tahu namanya siapa ya, cuman kayaknya kena rujak banget sama. Jadi di saat 01.03 ngerujak 02 begini. Kelihatan dungu banget nggak sih? Mau bilang tolol kan nggak enak gue ya. Dan itu kan masih nanya gue, tolol nggak sih lu? Oke, gas. Oke, gas. Ngaku menang di gas, gas. Mam. Nih, kita lihat dulu nih. Setanggapan masing-masing dari Fritz dan juga pason nomor 01, silakan. Dari Fritz, lebih dahulu apa yang akan anda lakukan, langkahnya? Sepertinya 01 dan 03 akan bergabung. Bagaimana dengan 02? Ikut bergabung atau melawan? Melalui meja yang panas ini, panggung demokrasi ini, Saya mengajak paslon 01 dan 03 serta kita semua ya, Untuk punya niat untuk meneduhkan suasana gitu loh. Bahwa undang-undang sudah membeli. Ada laporan. Meneduhkan suasana. Lu udah ngaku aja, lu lagi panik. Bodoh amat kalian kalau mau nonton ini fullnya, gue taruh di belakang guys. Cuman kalau gue bilang gini, meneduhkan suasana enak aja. Iya lah. Kalau ada maling nggak boleh teriak gitu. Eh rumah lu, rumah lu kalau dimalingin nggak boleh teriak. Lu kalau ada maling lu teriak. Tentu gimana ada maling. Eh bacot lu. Temuan laporan kepada bawah selu. Ada temuan laporan soal salah penghitungan suara. Ayo kita akan bertemu di MK. Kami sebagai person 2, kami juga punya saksi untuk bertemu di MK. Gue stop dulu dulu. Ketemu di MK. Pak Manusman udah kerja lagi ya? Hah? Pak Manusman yang... Pak Manusman udah kerja lagi ya? Ketemu di MK. Enak ya? Wah. Tapi ya nggak apa-apa guys ya. Aduh, memang di posisi yang begini lagi panik. Kelihatan panik gitu. Minta teduh. Nggak ada teduh-teduh. Minta teduh. Dimapa kalau udah menang? Iya ya. Lu nikmatin aja itu hasil... Kuihkon palsu tuh. Lu nikmatin aja. Gitu. Di rekapitulasi kecamatan, kami foto-foto kok. Siapa yang saksi 1 dan 3 yang protes atau tidak protes. Jadi kami bisa punya data di mana diberbagai... Di begitu banyak kecamatan, nggak ada protes-protes tuh dari pasulon 1 dan dari 2 pasulon 3. Itu sebagai bukti kami bahwa di lapangan bahwa mereka juga bisa menerima daripada hasil suara. Jadi... Kami bawa bukti-bukti lu. Iya bawa. Kalau memang lu tadi kan ngomong. Ada yang protes, ada yang nggak. Kenapa yang kalian diem aja? Kenapa kalian diem aja? Malah menikmati hasil ini. Iya. Kalau tahu pemilu curang, tolaklah hasil pemilu. Mau siapapun yang curang, tolak hasil pemilu. Tapi kan kalian menikmati itu. Ya wajar lah. Dimenangkan begitu kan. Mula menikmati lah. Dan sekarang minta teduh- teduh. Enak aja teduh. Tunggu guys, habis gini dirujak nih sama 0103 nih. Salah orang nih. Ini hanya ribut di elit aja? Dan itu juga membuat sehingga ada jalur yang telah diberikan oleh undang-undang. Mari kita pergunakan undang-undang tersebut. Karena kita kan masing-masing punya pendukung. Dan pendukung tersebut tetap bagaimanapun harus kita teduhkan. Mari kita tunggu jalur-jalur demokrasi yang ada. Ngomong masih patah-patah. Pendukung lu gak teduh. Pendukung lu ngerusuk kita. Loh liat aja. Gue nih punya akun di Instagram. Punya akun Twitter. Gue punya akun TikTok. Terutama yang di TikTok loh. Pendukung lu sampai gue blokirin ribuan. Karena pendukung lu gak teduh juga. Pendukung lu itu. Pendukung lu. Oke gas, oke gas. Yang penting, bacot gak ada hukum-hukuman lu. So-soan pakai hukum ngomongin hukum. Emangnya yang kita lakukan gak sesuai hukum. Aduh. Cuman lu doang yang paham hukum. Nih, tapi habis gini dirujak nih guys. Tenang aja lu. Sudah, berhentilah berdemokrasi. Berapa, demonstrasi. Apa? Itu kan berhenti. Nah ini, berhenti demonstrasi. Demonstrasi dalam demokrasi dihalalkan, diperbolehkan. Dilindungi oleh undang-undang. Lu kalau gak ngerti undang-undang, jangan ngomong lu. Malu gak lu? Nah begini nih. Tim 02 kalau di TV diskusi ini. Nah mau bilang dumu, gue gak enak lu toko. Tapi kenapa pernyataan lu kayak orang tolol begini? Aduh. Suasana rekapitulasi tidak akan terjadi kembali. Itu yang saya harapkan kepada kita semua untuk bisa lakukan. Prabowo, Fritz, dan kawan-kawan Gerindra itu berbicara out of context. Memang tidak dihalamatkan ke 02 kepada penjelenggara. Cuman 02-nya merasa tertuduh. Kenapa merasa tertuduh? Iya kan? Kalau memang kalian bukan pelaku curang, ngapain kalian tertuduh? Merasa tertuduh kok kayak bela. Eh, bener Bang Faisal. Eh. Eleh. Iya kan? Kan kita marahnya sama KPU. Sama Pak Maslu. Sama penjelenggara. Bukan sama 02. Tapi kenapa 02 kau merasa baper? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Eh. Eh. Rujak banget. Rujak. Sebenarnya. Kalau suara yang paslon 2 juga diambil juga. Juga nyadakan. Saya tidak bicara konteks legislatif. Pilpres. Artinya apa? 02 ini out dulu. Kita bicara kecurangan yang merugikan 01-03. 02 mengambil faedah di arena ini. Betul. Dia selalu akan berdiri di sana mengimbau. Ini keluar dulu. Pertanyaannya secara anatomi politik. 01-03 itu berhadapan dengan siapa? Dengan sumber pembuat kecurangan. Aktor utamanya adalah Presiden Jokowi. Nah. 01-03 ini bukan berhadapan sama 02. Berhadapan sama yang pembuat kecurangan. Di sini Bang Faisal bilang Jokowi. Kalau gue bilang KPU bawa su. Ada kemungkinan juga itu atas instruksi Jokowi. Nah. Kenapa 02 ikut-ikutan ya? Wah. 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 Mau bilang tolol gak enak gue. Ini. Ini yang di sini. Ini yang di Metro TV. Ini tim yang top loh. Apalagi mendukungnya ya. Wah. Wah. Yang hari ini semua lembaga hukum dilumpuhkan. Pengangkatan seleksi orang-orang KPU ini bermasalah. Mulai dari khusus dan membuat pelanggaran-pelanggaran administrasi. Menyanyi amburadu. Jadi amburadu. Ada uang negara hampir 100 triliun. Dipakai untuk sebuah pesta kecurangan yang sangat masih tersintur. Sangat luar biasa dampak ini. Harusnya kosong doang apa ya? Ini ada. Nggak dia nonton saja. Nonton. Nonton. Menikmati hasil. Ada timbawan mengajakan untuk menentukan situasi. Kenapa di awal tadi saya mengatakan, Prabowo itu tidak menghargai KPU. Dia menikmati kemenangan atas perhitungan cepat. Lembaga survei. Yang tidak dijamin legalnya. Jadi nikmati saja lembaga survei itu. Hari ini sudah tidak ditayang oleh televisi, oleh media. Nah, nikmati saja lembaga survei. Presiden ku ikon jur, nikmatin saja. Wah, bahagianya gue. Begini kalau mereka diskusi ini. Kanar ujak. Gue mau bilang tolong nggak enak. Kelihatan tolong saja ya. Begitu ya? Iya. Anda punya kemenangan palsu. Kalau anda nikmati itu. Kemenangan palsu. Bersama pihak yang dirugikan oleh polisi Redasi Amboradul ini. Lagi mencari jalur. Menurut saya, Prof, harus tegas. Kalau Presiden tidak mengambil cuti, tidak dimaksudkan. Dimana para guru besar sejak awal sudah ingatkan. Maka semuanya akan dikontrol. Baik. Apa nama? Seupaya apapun kita ingin lakukan. Tetapi Presiden terus mendorong Anwar Usman. Masuk dari pintu belakang. Lorong-lorong hukum yang gelap itu untuk mengamankan. Dia tahu. Dia menciptakan proses kecurangan. Dia girin ke EMK. Dan akan diselesaikan. Oke, baik. Zaid terakhir. Apakah ada sebuah putus yang ajakan mendudukan ini? Atau proses seperti apa? Singkat saja sebelum saya closing. Gini, harus dipahami dulu. Kondisi bangsa dan negara ini menjelang pemilu semuanya dalam kondisi teduh. Baik-baik saja. Kita tidak mengenai masalah apa-apa. Betul. Sampai akhirnya muncullah putusan 90. Jadi siapa ini yang bikin gaduh? Dengan. Putusan 90 yang meloloskan Gibran akhirnya menjadi cawapres. Hari ini situasinya mungkin berbeda. Situasi biasa saja kok. Kita kan 2019 apa bedanya gitu kan? Jadi gini. Tunggu nyambung apa yang di... disampaikan abang tadi. Memang ada jalur politik. Ada jalur hukum. Dalam konteks hukum inilah kami tim hukum maju. Nah, dalam konteks hukum ini kami maju ini ya. Kami akan membuktikan ya kan. Dengan salah satu... Di Bawaslu maksudnya? Maju di Bawaslu. Di Bawaslu. Di MK. Kami sampai sekarang masih positive thinking. Kami masih yakin. Bahwasannya lembaga ini. Seperti yang disampaikan Prof. adalah lembaga asli hasil reformasi 98 yang kita percaya betul akan bisa membawa hasilnya. Jalur politik silahkan dilempar ke partai politik. Silahkan. Terima kasih banyak. Udah. Ya, kalau gue sih. Tim Nasamin udahlah. Jalur hukum itu tempuh. Tetap tempuh. Tapi tenang aja. Rakyat pejuang perubahan akan mendampingi kalian. Dan buat tim 02. Uh, puas banget gue ngeliat dulu begini ya. Ya, begini guys. Ini tim 02-nya nih. Eh. Tim 02-nya begini. Gimana pendukungnya? Oke guys. Oke guys. All in kita guys. Bodoh amat dah sama kalian. Nah. Mau minta teduh. Gimana teduh? Ada maling kok teduh. Nih. Gue tempelin dah metro tuh. Ya. Udah gitu aja. Gue minta maaf kalau ada jelas. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walidayah. Walaupun lina'ya. Walau minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya 02-nya minta teduh. Kenapa? Menikmati hasil kecurangan. Hah. Bacot. Ini tentang apa masing-masing dari Friks dan juga. Paslon nomor 01. Silahkan. Dari Friks. Lebih dahulu. Apa yang akan anda lakukan langkahnya? Sepertinya 01 dan 03 akan bergabung. Bagaimana kan 02? Ikut bergabung atau melawan? Melalui meja yang panas ini. Panggol demokrasi ini. Saya mengajak Paslon 1 dan 3. Serta kita semua yang. Untuk punya niat untuk meneduhkan suasana gitu. Bahwa undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada. Ada laporan temuan. Laporkan kepada bawah selu. Ada temuan laporan. Soal salah penghitungan suara. Ayo kita akan bertemu di MK. Kami sebagai Paslon 2. Kami juga punya saksi. Untuk di rekapitulasi kecamatan. Kami foto-foto kok. Siapa yang saksi 1 dan 3. Yang protes. Ada yang tidak protes. Jadi kami bisa punya data. Dimana diberbagai. Di begitu banyak kecamatan. Gak ada protes-protes. Dari Paslon 1 dan 3. Itu sebagai bukti kami. Bahwa di lapangan. Bahwa mereka juga bisa menerima. Daripada hasil suara. Jadi ini hanya ributnya elit aja. Dan itu juga membuat. Sehingga ada jalur yang terlalu diberikan oleh undang-undang. Mari kita pergunakan undang-undang tersebut. Karena kita kan masing-masing punya pendukung. Dan pendukung tersebut tetap bagaimanapun. Harus kita terdudukan. Mari kita tunggu jalur-jalur demokrasi yang ada. Sudah berhentilah berdemokrasi. Demonstrasi. Bakar-bakar. Itu kan membuat suasana rekapitulasi. Tidak akan terjadi kembali. Itu yang saya harapkan kepada kita semua untuk bisa lakukan. Prabowo, Fritz dan kawan-kawan Gerindra. Itu berbicara out of context. Persoalan kecurangan itu tidak menurut. Pelanggaran bang. Pelanggaran kecurangan kekacauan ini. Tidak dialamatkan kepada 02. Itu pertanyaan konyol menurut saya. Loh, kalau suara yang paslon 2 juga dianggir juga. Juganya ada, kawan-kawan? Saya tidak bicara dengan konteks legislatif. Artinya apa? 02 ini out dulu. Kita bicara kecurangan yang merugikan 01-03. 02 mengambil faedah di arena kecurangan ini. Jadi posisi dia selalu akan berdiri di sana mengimbau. Ini keluar dulu. Pertanyaannya secara anatomi politik. 01-03 itu berhadapan dengan siapa? Dengan sumber pembuat kecurangan aktor utamanya adalah Presiden Jokowi. Yang hari ini semua lembaga hukum dilumpuhkan. Pengangkatan seleksi orang-orang KPU ini bermasalah. Mulai dari besum dan membuat pelanggaran-pelanggaran administrasi. Isinya ini amboradur. Jadi harusnya gimana? Ada uang negara hampir 100 triliun dipakai untuk sebuah pesta kecurangan yang sangat masif, terstruktur, dan sangat luar biasa dampaknya. Harusnya kosong doang? Ini ada... Enggak, dia nonton saja. Nonton saja. Dia menikmati hasil... Ada simbawan amal ajakan untuk menerbakan situasi. Sementara ini, Mbak Vivi. Kenapa di awal tadi saya mengatakan, Prabowo itu tidak menghargai KPU. Dia menikmati kemenangan atas perhitungan cepat. Lembaga survei yang tidak dijamin legalnya. Jadi nikmati saja lembaga survei itu yang hari ini sudah tidak ditayang oleh televisi, oleh media. Anda punya kemenangan palsu, dan Anda nikmati itu. Sekarang rakyat bersama, pihak yang dilugikan oleh konsididasi amboradur ini, lagi mencari jalur. Menurut saya, Prof, harus tegas. Kalau Presiden tidak mengambil cuti, tidak dimakjulkan, di mana para guru besar sejak awal sudah ingat, maka semuanya akan dikontrol. Baik. Se... apa namanya? Seupaya apapun kita ingin lakukan, tetapi Presiden terus mendorong Anwar Usman. Masuk dari pintu belakang, lorong-lorong hukum yang gelap itu untuk mengamankan. Karena dia tahu. Dia menciptakan proses kecurangan, dia giring ke EMBAT, dan iparnya kembali lagi. Dan akan diselesaikan. Oke, baik Zaid, terakhir. Apakah Anda setuju dengan ajakan pendudukan ini, atau proses seperti apa? Singkat saja sebelum saya closing. Gini, harus dipahami dulu. Kondisi bangsa dan negara ini menjelang pemilu semuanya dalam kondisi teduh. Baik-baik saja. Kita tidak ada permasalahan apa-apa. Sampai akhirnya muncullah putusan 90. Jadi sebenarnya siapa nih yang bikin gaduh? Kalau tidak ada keputusan 90 yang meloloskan Gibran akhirnya menjadi Jawa Pres. Hari ini situasinya mungkin berbeda. Situasi biasa saja kok. Kita kan 2019 apa bedanya gitu kan? Jadi gini, tapi menyambung apa yang disampaikan abang tadi, memang ada jalur politik, ada jalur hukum. Dalam konteks hukum inilah kami tim hukum maju. Nah, dalam konteks hukum ini, kami maju ini ya, kami akan membuktikan, ya kan, dengan salah satu... Di Bawaslu maksudnya? Maju di Bawaslu? Di Bawaslu, di MK, kami sampai sekarang masih positive thinking, kami masih yakin bahwasannya lembaga ini, seperti yang disampaikan Prof, adalah lembaga asli hasil reformasi 98 yang kita percaya betul akan bisa membawa hasilnya. Jangan lupa politik, silahkan dilempar ke partai politik. Silahkan. Terima kasih banyak, tepuk aplas untuk semua para masing-masing hari ini, terima kasih banyak. Kalau kita lihat seperti apa, kita akan lihat... Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rollen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya, ada tiga rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet, dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa. Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyobanya. Ini dia, dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Hmm, ini daun. Rengis di depannya, terus di dalamnya empuk. Hmm, ya Allah. Udah ya, nggak usah lama-lama, kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gue kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen, langsung pesen. Murah, segini. Cuman, nanti desanya itu, 35 ribu kalau nggak salah. Ya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax